Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Youtube saya, Mama Aska Kitchen. Di video kali ini, saya mau membagikan resep es alpukat jeli susu yang bahannya simple, mudah dibuat, rasanya sangat segar. Pengen tahu gimana cara aku membuatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Langkah awal, siapkan teflon atau panci. Masukkan 1 bungkus agar-agar warna hijau. Masukkan 4 sendok makan gula. Masukkan 600 ml air. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk hingga mendidih. Agar-agar sudah mendidih, kemudian matikan kompor. Selanjutnya, tuangkan agar-agar ke dalam loyang yang sudah dibasahi air. Biarkan hingga mengeras dan uap panasnya hilang. Selanjutnya, didihkan secukupnya air. Masukkan 50 gr sagu mutiara putih. Rebus sagu mutiara selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan kompor. Lalu tutup, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutupnya. Nyalakan kembali kompor. Rebus selama 7 menit. Supaya warnanya lebih menarik, beri secukupnya pewarna makanan merah. Kemudian diaduk rata. Setelah 7 menit, sagu mutiara sudah matang. Kemudian matikan kompor dan tiriskan. Langkah berikutnya, iris dadu agar-agar hijau yang sudah dingin. Lakukan hingga selesai. Seperti ini agar-agar yang sudah dipotong dadu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah cukup besar. Masukkan 2 buah alpukat yang sudah dipotong dadu. Masukkan agar-agar hijau. Masukkan sagu mutiara. Masukkan sirup gula yang terbuat dari 500 ml air panas. Ditambahkan dengan 8 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk rata. Tambahkan 250 ml susu UHT full cream. Lalu beri secukupnya susu kental manis. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Kalian bisa menambahkan es batu secara langsung atau nanti saat akan dinikmati. Sesuai selera ya. Untuk penyajian, masukkan secukupnya es alpukat jeli susu ke dalam gelas cup. Es alpukat jeli susu ini sangat cocok untuk menu takjil buka puasa ataupun ide jualan. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.